Kembali ke masa sekolah, diperlihatkan bahwa Jong-woo adalah idola para murid wanita Sedangkan Hanel tidak jauh beda, dia juga idola para murid pria karena kepintaran dan kecantikannya Saat ini mereka bersama lagi dalam jalinan persahabatan Jong-woo merasa lega menemukan Hanel di dekat stasiun kereta api Hanya saja secara spontanitas ia memegang pergelangan tangannya Jong-woo akhirnya bercerita tentang campur tangan Kyung-min dalam bencana wawancaranya Bahwa dokter yang akan mewawancarai telah diberitahu data mengenai Hanel Hanel kemudian menanyakan Jong-woo alasan kedatangannya jauh-jauh dari Seoul Sontak Jong-woo bingung, mengatakan bahwa dia ingin bertamasya Dan Hanel akhirnya mengambil petah huapon dan mereka melanjutkan untuk pergi jalan-jalan Mereka bersaing mengayu sepeda Bagi yang kalah, maka jidatnya akan dijentik oleh sang pemenang Anehnya ketika Jong-woo menang, ia merasa tidak tega mencetikkan jarinya ke jidat Hanel Setelah itu mereka ingin mengambil kenangan dan berfoto Namun tidak bisa dipungkiri jika mereka masih terlihat canggung Saat mereka pergi makan siang, Hanel berterima kasih pada Jong-woo Karena telah datang ke huapon karena hal itu menyemangatinya Jong-woo menyarankan agar Hanel beristirahat lebih lama lagi Tidak terburu-buru mencari pekerjaan baru demi kesehatannya Malamnya mereka berlari menuju stasiun kereta api Berharap bisa mengejar kereta terakhir Tetapi seorang pria tua pingsan di lantai karena serangan jantung Mereka segera memberikan CPR Tapi Hanel memperhatikan bahwa Jong-woo berada dalam kondisi panik Tentu itu karena trauma akibat operasi terakhirnya yang gagal Meskipun begitu mereka berhasil menangani situasi tersebut Hingga datang ambulans Hanya saja mereka harus menerima resiko ketinggalan kereta terakhir hari itu Hanel dan Jong-woo memutuskan memesan dua kamar di sebuah hotel Tetapi harus menunggu kamar lainnya karena sedang dibersihkan Jadi sementara itu selain merasa sangat canggung dengan situasi tersebut Mereka minum bir dan Hanel curiga Jong-woo menderita insomnia Hanel mendapatkan panggilan ia pergi keluar untuk mengangkatnya Selama ditinggal itu Jong-woo ternyata tertidur dan mengalami mimpi buruk tentang operasinya Dia bangun karena panik dan lagi-lagi tanpa sadar ia memegang pergelangan tangan Hanel Memintanya untuk tinggal bersamanya sementara waktu Dan agar tidak bosan mereka bermain ghost top bersama Hanel mulai menyadari ada sesuatu yang disembunyikan Jong-woo Pada saat yang sama Hanel akhirnya merenungkan perilaku aneh Jong-woo terhadapnya Setelah itu Jong-woo menjelaskan permainan itu kepada Hanel Dan mereka bertarung siapapun yang kalah akan mendapat tamparan di pergelangan tangannya Hanel mengambil lebih cepat dari perkiraan Jong-woo dan memenangkan permainan Yang menyebabkan pukulan di pergelangan tangan Jong-woo Di tempat lain keesokan harinya, Bin Dae-yong bercanda dengan putrinya saat sarapan Ketika dia diminta uang untuk potong rambut tetapi secara tidak sengaja menyinggung perasaannya Di sisi lain, Lee Hong-ran berada di luar bersama putranya menangkap serangga Hanya saja Hong-ran yang buruk dalam hal itu karena ketakutannya terhadap serangga Sementara itu Jong-woo dan Hanel pulang secara terpisah untuk menghindari kesalahpahaman di keluarga Namun ketika Hanel sampai di rumah, dia mendengar kakak dan ibunya berbicara tentang wawancara tersebut Merasa terbebani, Hanel memutuskan untuk pergi ke tempat lain Jong-woo mendengar hal itu saat ibu Hanel memberitahunya bahwa dia belum kembali dari wabon Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Jong-woo menelpon Hanel yang berbohong tentang berada di rumah Akhirnya Jong-woo menebak di mana dia sebenarnya Sebab ia mendengarkan kebisingan di latar belakangnya Dia menemukannya di Arsat, mereka berkompetisi dalam permainan lagi Lalu makan makanan ringan di toko serba ada sebelum Jong-woo bertanya padanya apakah dia siap untuk pulang Dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata Dengan situasi seperti ini, Jong-woo mengusulkan untuk mengunjungi sekolah mereka Mereka pun pergi ke kelas lama mereka dan mengenang masa lalu Pada titik ini, Jong-woo menanyakan alasannya mendapat nilai lebih rendah dalam ujian universitas Meskipun dia mendapat nilai tertinggi dalam tes tiruan Dia menceritakan kepadanya tentang sakit parah pada hari ujian yang akhirnya tidak berhasil masuk perguruan tinggi kedokteran terbaik di negeri ini Ketika mereka hendak pergi, Jong-woo memberitahunya bahwa dia terlalu keras pada dirinya sendiri Dia berkata, jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan dan urus dirimu sendiri terlebih dahulu Anda harus baik-baik saja hari ini untuk membantu diri Anda sendiri melewati hari esok Saat itu seorang penjaga datang dan memeriksa ruangan Jong-woo dan Hanel bersembunyi lalu kemudian pergi Hanel pulang ke rumah sambil bertanya-tanya mengapa jantungnya berdetak lebih cepat saat ada Jong-woo Padahal dia hanya protein baginya Tiba-tiba ibu dan saudaranya muncul, dia dihadapkan untuk menjelaskan mengenai wawancara Dan dia memberitahu keluarganya bahwa dia tidak akan pergi ke wabon Dan dia perlu lebih banyak istirahat Baik ibu maupun saudara laki-lakinya setuju bahwa mereka ingin dia tetap tinggal Hanel masuk ke kamarnya berpikir bahwa semua itu tidak semudah seperti yang mereka pikirkan Kiyong-min menelpon Jong-woo untuk rapat Keesokan harinya, Kiyong-min memberitahunya bahwa dia menemukan pena dengan kamera tersembunyi di kantor Jong-woo sebelumnya Jong-woo mengunjungi kantornya dan menemukan lebih banyak lagi kamera Akhirnya mereka mengunjungi polisi dan mengajukan laporan tentang hal yang sama Kemudian dia bertanya pada Kiyong-min alasan menyembunyikannya darinya Kiyong-min mengatakan bahwa dia tidak berpikir itu akan dikaitkan dengan insiden operasi Dan dia pikir itu hanya lelucon Jong-woo kemudian dengan ringan meminta Kiyong-min untuk menelpon Hanel Dan meminta maaf karena merusak wawancaranya Kiyong-min tampaknya sedikit tersinggung Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan kecewa pada Jong-woo Jika dia mempunyai perasaan terhadap Hanel karena dia seharusnya tidak bahagia saat ini Di tempat lain, Hanel sedang minum dengan Hongran Yang terus mengatakan bahwa Jong-woo menyukai Hanel Dipengaruhi olehnya, Hanel menangkap Jong-woo di atap Dan bertanya apakah dia peduli padanya Sarat dengan rasa bersalah terutama setelah apa yang dikatakan Kiyong-min Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak menyukainya Dan hanya menjadikannya teman Dia meminta maaf padanya karena membingungkannya Sayangnya keluarga Hanel bersembunyi di balik jemuran yang belum kering Yang sengaja mendengar percakapan mereka Keesokan harinya, Jong-woo disambut dengan air Saat ia mencoba meninggalkan rumahnya oleh ibu Hanel Paman Hanel memasang tanda tutup di pintu restorannya Sedangkan Bada secara dramatis meluncur Dan mengambil gimpap segitiga terakhir tepat pada saat itu Saat Jong-woo berusaha mengambilnya Jong-woo dan Hanel berpapasan Mereka pun memutuskan untuk tidak merasa canggung satu sama lain Sementara itu di tempat lain Hongran terkesan dengan kemampuan Bin Taeyong Menangkap serangga saat dia mengambil seekor kepik Dari Hongran yang berteriak Dia tampaknya tidak tertarik padanya Sampai dia membaca papan namanya Jong-woo dan Hanel bertemu lagi di stasiun kereta bawah tanah Namun pada kenyataannya Hanel masih sangat canggung Dia beralasan tidak bisa membedakan persahabatan dan cinta Kalaupun dia tidak bisa tiba-tiba berubah seperti dulu Itu karena perasaannya Tepat pada saat itu terjadi kecelakaan Hanel melihat Jong-woo membeku ketakutan lagi Hanel mengunjungi klinik kesehatan mentalnya Dan mengetahui bahwa Jong-woo mungkin menderita PTSD Sementara itu Jong-woo mengalami mimpi buruk dan tidak bisa tidur Dia merenungkan tentang apa yang dikatakan Kyung-min Tanpa ia duga Hanel datang dan tiba-tiba langsung memeluknya Dia mengatakan bahwa itu pasti sulit baginya Dan Jong-woo mengatakan kepadanya bahwa dia merindukannya Monolog Hanel menunjukkan kepada kita Seperti apa rasanya depresi Terkadang dia tidak ingin melakukan apapun Dan berbaring di tempat tidur Terkadang dia mencoba suatu perubahan yang tampaknya sia-sia Terkadang juga sepertinya tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya Dia menemukan konsep psikologis Ambivalensi Keadaan memiliki perasaan yang bertentangan Dari pengetahuannya itu Ia menyadari jika Jong-woo butuh dukungan Keesokan harinya setelah dia pergi ke atap Dan memeluk Jong-woo untuk menghiburnya Dia memutuskan untuk berlari Pada saat yang sama Jong-woo menerima panggilan tentang kamera tersembunyi Dan diberitahu bahwa polisi tidak bisa mendapatkan sidik jarinya Dia bertemu Hanel saat lari pagi Yang menanyakan kepadanya tentang PTSD Dia lebih lanjut menyampaikan bahwa dia bahkan tidak mengetahuinya Dan mulai memaksakan perasaannya padanya Hanel kemudian membawanya untuk mendapatkan anggur untuk membantunya tidurnya Pakai yang tidur katun murni untuk membantunya merasa nyaman Membantunya mencuci tempat tidurnya Dan mulai memberitahunya bahwa dia menjadi tertarik padanya Hanya saja dia bingung Akhirnya mereka memutuskan untuk mendiskusikan perasaan mereka nanti Diketahui pada dasarnya mereka menyukai satu sama lain Tetapi karena mental mereka berdua sedang tidak baik Mereka tetap memberikan petunjuk satu sama lain Hanel menyarankan Jong-woo untuk mengunjungi klinik kesehatan mental Hanya saja Jong-woo belum siap Hong-ran mengunjungi Hanel dan mengetahui bahwa sahabatnya itu telah ditolak oleh Jong-woo Dia merasa menyesal tidak menyadari perkembangan hubungan mereka Hong-ran menyeret Hanel kembali ke rumah sambil menatap Jong-woo Pada saat yang sama dia menerima pesan dari Dae-yong Yang setuju untuk bertemu dengannya untuk berkencan Jong-woo mengirim pesan kepada Hanel tentang bermain ghostop karena ia tidak bisa tidur Hanel tidak memperhatikannya sampai dia menyadari bahwa itu adalah kode untuk gejala PTSD-nya Dan bergegas ke atap Namun ternyata Jong-woo hanya ingin menggodanya Dan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke klinik jika dia pergi bersamanya Sementara itu putra Hong-ran membangunkannya pada jam 5 pagi karena kelaparan Kita jadi tahu bahwa dia tinggal di rumah neneknya sementara Hong-ran bekerja Dan neneknya berjanji untuk tinggal bersamanya begitu dia masuk sekolah dasar Akhirnya Hanel dan Jong-woo mengunjungi klinik bersama Saat perjalanan kembali ke rumah Hanel menemukan uang 500 won Dia berpura-pura sangat senang untuk menghibur Jong-woo Sementara warga sekitar justru menghakiminya Setelah itu mereka memainkan permainan komputer jadul dengan uang yang mereka temukan tadi Sementara sekelompok anak menunggu hingga mereka selesai Tapi sehiasia Jong-woo akhirnya menarik Hanel pergi untuk membiarkan anak-anak bermain Berikutnya mereka mengunjungi tempat karaoke Dan karena Hanel tidak terbiasa dengan jenis musik apapun Dia salah mendengar Hanel di setiap laku yang dinyanyikan Jong-woo Sehingga ia salah memahaminya Menganggap itu sebuah pengakuan Dia kemudian merasa malu saat Jong-woo mengklarifikasi pengucapan lirik yang tepat Dia berterima kasih padanya karena mencoba menghiburnya Saat dalam perjalanan mereka bertemu dengan teman sekelas SMA yang merupakan peringkat ketiga Dia secara terang-terangan tertarik pada Jong-woo Dan mengingatkan mereka akan usahanya pada saat itu Dia bahkan lebih lanjut memberitahu keduanya dengan sangat pede Tentang bagaimana Jong-woo tertarik padanya Pada saat itu dia memberinya banyak sosis ketika makan siang Memberinya seluruh penghapus ketika dia lupa membawa miliknya Hingga melindunginya dari para pengganggu dan lain sebagainya Tentu saja hal itu membuat Hanel cemburu melebihi akalnya Sebelum teman sekelasnya itu pergi Dia menyatakan niatnya untuk berhubungan kembali dengan Jong-woo Hanel menghadapinya dan menepuk bahunya sebelum pergi Jong-woo sendiri merasa canggung Ia tahu jika Hanel cemburu Itu terlihat dari sikapnya yang berubah menjadi judas Kembali ke rumah Jong-woo mencoba mengingat apa yang terjadi Gilas balik dia begitu fokus untuk membuat hidup Hanel sebagai saingan menjadi seperti neraka Sehingga dia secara tidak sadar memperhatikan teman sekelasnya Yang menyebabkan kesalahpahaman bahwa dia tertarik padanya Pada saat yang sama Jong-woo merasa ada seseorang yang mengintai kamarnya Namun ketika memeriksanya ia tidak menemukan siapapun Sementara itu dari serangkaian kejadian Hanel menyadari bahwa dirinya bersikap konyol Dia menemui Jong-woo dengan membawa pangsit dari restoran pamannya sebagai persembahan perdamaian Tentu Jong-woo senang Ia tidak perlu menjelaskan mengenai kesalahpahaman Sementara itu Hong-ran dan Dae-yong bertemu di sebuah kafe Dan pria lucu itu mulai berbicara tentang saluran Neotube-nya Ketika Hong-ran merasa aneh Dia akhirnya mengatakan bahwa Hong-ran telah berlangganan salurannya Yang kemudian dibantah keras olehnya Hong-ran kemudian teringat tentang melakukan hal itu secara tidak sengaja Sambil mengingat saluran Neotube konyol yang dia temukan Hal itu tentu saja langsung merusak suasana Mereka pun akhirnya menyadari jika gencan ini hanyalah kesalahpahaman Saat mereka pergi mereka berdebat tentang Jong-woo dengan Dae-yong memihaknya Dan Hong-ran memukulnya karena mengira dia licik terhadap Han-el Pada saat itu seekor capung hingkap di kepala Dae-yong Dan Hong-ran menangkapnya dengan gelas plastik Lalu memintanya pergi bersama dengan posisi seperti itu sampai mendapatkan perangkap serangga Sementara itu di sisi lain Han-el dan Jong-woo minum bir dan pangsit Han-el mengaku ini adalah pertama kalinya dia merasa cemburu Dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa ambivalen Dan tidak yakin tentang apapun Jong-woo mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya Han-el salting kebingungan mendengarkan saat dia mengatakan padanya bahwa dia seperti obat baginya Dan dia merasa lebih baik karena dia bersamanya Sore harinya ketika mereka pulang dari membeli makanan ringan lagi Kyung-min mendekati mereka Hanya saja anehnya Han-el bersikap dingin meninggalkan mereka Jong-woo dan Kyung-min mendiskusikan hal-hal yang sedang berlangsung Dan Jong-woo meyakinkannya bahwa dia tahu apa yang dikatakan Kyung-min kepadanya adalah benar Kyung-min menegaskan kembali bahwa dia mengatakannya karena dia peduli pada Jong-woo Sementara itu polisi telah menemukan rekaman berisi perampok yang tertangkap di dalamnya Saat Jong-woo kembali ke rumah dia menghadapi sosok yang tidak dikenal yang mengikutinya Dia kemudian mengejar hanya saja dia kemudian terluka hingga tidak sadarkan diri Sementara di sisi lain Han-el menemukan kamera tersembunyi di kamar Jong-woo Dan sepertinya ada seseorang di sana tapi itu bukan Jong-woo Nah apa yang akan terjadi selanjutnya Jangan lupa tonton terus kelanjutan serial drama ini hanya di MyL Channel ya Terima kasih Jangan lupa tonton terus kembali 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 kembali